Selamat datang semuanya ke Review Setup Sebuah show yang viewsnya makin turun Tapi gak apa, disini kita buat seru-seruan aja Jadi ayo kita lihat Halo Bang Ocha, gue Fanny, tapi gue lucky Selain untuk main Apex sebagai 10 besar Valkyrie Dengan most kill dan most damage di Indo Holy Jesus Setup ini mostly gue pake sebagai kerja desainer Dan juga lagi ikut R&D di salah satu brand Gaming Gear Gue juga bikin konten di Instagram dan Youtube Gue yang ngebahas dash setup dan juga Gaming Gear Kalau mau mampir boleh banget Ini dia punya Youtube dan Instagram, boleh di cek Oke, putih semua Rapi sekali dengan ada sedikit warna merah disana Gue suka, gue suka Keliatannya dia hook di dash shelf ya Bukan di mejanya Yang agak sedikit menarik ya Gue gak expect ini bisa tahan berat monitornya Dan juga, well ini gak terlalu berat sih Tapi monitornya ya, ini dash shelfnya bisa tahan Dan satu lagi monitornya vertical Dia gak pake monitor arm Dia cuma pake kaki biasanya aja Oke Tadi dia bilang dia pemain Valkyrie dengan most kill top 10 di Indonesia Dan dash mat dia itu Valkyrie Oh my god brother Ini dia foto dari samping PC-nya kita bisa lihat Kalau semuanya warna putih Dan warna hitam Lampunya juga cuma warna putih I like it Keyboard dan mouse-nya juga sangat clean Keycap-nya juga mantap sekali Jadi untuk variable-nya keyboardnya dia pake zoom 65V2 Dengan ada wrist rest dari Nuvi Keren juga wrist rest-nya ya Mouse-nya itu WL Mouse Beast X Desk mat-nya itu custom Pake desain sendiri Oh my god Ada deck kecil disini Vio E10K Ada headphone DBE DJ80 Dengan headphone stand-nya itu dari Toughware Mic-nya juga pake DBE UM200 Stand mic-nya itu Ulan Z VGIM LS24 Speakernya atau soundbar-nya itu EGL Stage Monitornya disini Asus VG27AQ3A Dengan stand-nya itu pake Bratek LDT66C012 Monitor keduanya itu Philips 241V8 Dengan stand-nya itu ternyata terparti dari Oximus P806 Dash shelf-nya itu pake Neuer yang size-nya itu M Untuk PC-nya dia pake Ryzen 5 3600 Dengan ATX 3060 Ti RAM-nya ada 16GB G-Skill Trident Z Motherboard MSI-B450M SSD 500GB Samsung 970 EVO Plus Dan ada hard drive 2TB dari Seagate Cable management-nya juga Wow dia pake semacam kayak net gitu Untuk taro semua kabel-kabelnya Mantap sekali Gak ada kabel yang jatoh-jatoh Dia gak kasih liat keseluruhan setupnya dengan bangkunya Itu kayak gimana katanya Gak muat lagi kameranya Tapi liat dari sini juga udah bisa kira-kira lah Seperti apa setupnya ya Ada foto lain kayak ini katanya dongle mouse Wow oke Keyboardnya keyboard custom Dengan dashpadnya custom juga Soundbar tadi yang merek Egel Ada beberapa foto lain lagi disini kita bisa liat Mouse-nya lebih jelas Ini kelihatannya yang magnesium-magnesium gitu ya Dan yang terakhir ini foto dari angle lain yang kelihatan juga bangkunya Yang kelihatannya itu bangku gaming Oke Vani setup yang sangat-sangat mantap ya Keliatannya sangat berguna untuk pekerjaan dia Dan juga berguna untuk main game Sangat rapi Cahayanya juga sangat bagus ya Gue gak tau ini cahayanya datang dari mana coba Keliatannya sih pake Pake lampu studio atau apa gitu ya Gak ada pajangan aneh-aneh di atas meja Cuman ada di rak sini aja Dan juga semuanya itu masuk dengan tema hitam putihnya Mantap sekali Saran gue mungkin untuk si Vani Mejanya itu terlihat besar ya Dan dia juga tulis itu kayaknya 140 Ya 140 cm Jadi sebenernya udah gede banget Tapi karena PC-nya itu di atas meja Jadi mungkin sedikit kelihatan kayak Udah gak ada ruang gitu loh Ditambah juga ada dash matenya yang besar ini Hmm tapi mouse-nya juga udah luas sih ya Tempatnya untuk dia main game gitu Jadi hmm Oke gue secara official gak ada masukan apa-apa Untuk si Vani ini Keliatannya dia udah tau cara handle setup dia sendiri Jadi ya thank you banget udah sharing Mantap sekali Dan rating gue untuk setup dia Ini mungkin 9,3 dari 10 Rating yang sudah sangat tinggi Oke setup selanjutnya itu dari Giras Agung Dia gak tau udah deskripsi apa-apa soal setup dia ya Jadi gak tau juga dia kayak kerjanya apa itu Well mahasiswa sih disini ya Tapi coba kita lihat dulu aja Ulala Oh my god Giras Agung Gue suka dia taruh lampu di belakang laptopnya dan monitornya ya Jadi lampunya itu bisa jadi kayak ambient gitu loh Bukan kayak lampu sorot yang mungkin bikin sakit mata lah Atau bikin mata berair Dan di atas juga ada lampu satu lagi Yang tone warnanya itu sama Oren-oren nyaman gimana gitu Ini dia dari samping keliatannya dia pake keyboard dan mouse wireless yang mereknya itu Apollo 61 Lite untuk keyboardnya Dan mouse-nya katanya gak tau merek apa beli murah meriah doang Dan keliatan sih keliatan itu kayak mouse knockoff Apple punya gitu loh Untuk speakernya dia pake speaker Fantec yang gue gak pernah liat jujur aja Dia juga katanya gak tau tipenya apa Bro kenapa lu gak liat kayak di belakangnya aja biasa ada tulisannya gitu God damn it Untuk monitornya dia pake LG 22MK600 22 inch Dan ya cuman itu aja informasi yang kita punya Untuk setupnya si Giras Agung ini Dia pake apa ya untuk jadiin laptop standnya Karena terlihat lumayan menarik juga Ngomong-ngomong soal laptopnya dia pake laptop Avent Work Plus Dengan Ryzen 5 6600H 16GB of RAM dan 1TB SSD Kalau dia pake ini untuk pekerjaan mahasiswa aja ya Ini udah mantep banget sih Keliatannya nyaman temboknya juga bagus gitu Mulus gak ada corak-corak aneh-aneh Warnanya juga enak Mejanya juga gak banyak cincong ya Ada pajangan satu mobil Lamborghini doang Dengan tanaman palsu dan frame ini Dan juga keliatannya luas banget gitu dalemnya ya Jadi bakal nyaman sih kalau dipake Dia mencoba sih Kita bisa liat ada selotip disana Dan setidaknya dia tempel lah Power cable-nya di bawah meja ya Tapi masih kurang cukup lah Karena kabelnya juga masih gantung-gantung kayak gini Saran gue sih beli yang simple aja kayak Ikea Ragnum gitu Kalau gak salah namanya itu yang gue pake juga Tinggal dibaut aja di kayu-kayu sini ya Dan semua kabelnya itu bisa Ditaro aja disana Tapi ini udah di langkah yang sangat-sangat benar Taruh power cable-nya itu di bawah meja Sebisa mungkin Wait Dia punya PC di bawah ya Ini ada tempat kaki Dan ini kabel apa lagi? Kabel Wow kabel apa ini? Lihat Dari sini Jalan Kesini ya kan Sampai ke atas Oh ini kayaknya Kabel lampu ring ini Oh my god Oke Iya keliatan setup budget ya Tapi Dia bisa bikin ini Rapi banget Itu-itu yang gue Kasih jempol untuk effortnya Kelihatan-keliatan mahalan Apalagi kalau kita cuma lihat Dari sini doang Paling kabelnya aja yang perlu diperhatiin lagi Ini diberesin Cepet aja sih harusnya Kalau udah punya Raknya ya di bawah Dan untuk bangkunya Ya Ya gak apa-apa sih Selama Selama nyaman ya Ini gak patah woy Oke ganti Ganti oke Ini pantat lu bisa Masuk ke dalam sana Dan lu Nyangkut ke dalam Oke setup yang Sebenarnya udah sangat-sangat mantap Tapi perlu di tweak sedikit aja Untuk jadi Lebih bagus lagi Dan rating gue Untuk setup ini adalah Perrrr Kenapa gue kayak gitu men 8 dari 10 Mantap sekali Oke setup yang ketiga Pekerja nowhere gear Halo bang EJ diikut sekali-kali Ini mah sebenarnya setup studio foto Gue suka pake sekali-kali Ngedit foto Tipis-tipis Kayak yang lagi disampaikan Ini mah kuat Sama main game Emulator PS2 Itu biar nostalgia Oh my god Merah sekali Tapi Sangat rapi Ini dia dari samping Meja yang sangat-sangat besar ya Dari atas Uh gue suka jamnya Dan Apa ini Keyboard Apa ini Kok keliatannya Kita punya Keyboard yang sama Jadi ini adalah keyboard dari Neuer Terbaru yang namanya Neuer Timeless 82 SE Ragnarok Jadi kalian bisa penuhin keperluan gaming Dan juga kerja sekaligus dalam satu peripheral aja Yang secara desain dan juga look itu Ganteng banget Terlihat premium dan juga elegan Bakal cocok untuk semua setup Maupun setup kalian hitam putih Atau ada aksen-aksen kayunya Apalagi ditambah dengan dashmatnya yang serasi juga Rasa dan suara ketiknya juga enak banget Coba denger Lihat juga bawahnya itu Sangat-sangat ganteng Seperti biasa Speknya udah sangat terkini Bisa wireless Bisa bluetooth Dan juga ini di layout Yang mustinya semua orang bakal suka Di 75% Jadi coba cek aja produknya Gue bakal kasih info lebih lanjut Di bawah Dan sekali lagi thanks ke Neuer Yang udah sponsorin episode ini Setup-set lanjutnya dari setup Ear fun White clean setup with warm touches Uh I like that Dia seorang mahasiswa Kadang juga buka jasa top-up game Xbox Oke Singkat dan padat Gue gak sabar lihat setup dia Ulala Gue suka warm touches-nya Ini nih lampu ini Nice Dari samping Oke Oke Ininya disini Gue suka Ada banyak tanaman-tanaman ya Tanaman palsu Tapi gak apa-apa Lagi-lagi meja yang sangat rapi Gak banyak apa-apa ya Cuman barang yang diperlukan aja Untuk peripheral-nya Keyboard-nya Dia pake Fantech Max Speed 61 Frost Wireless Mouse-nya pake Pressplay Icarus V2 Untuk headphone-nya Disini pake SteelSeries Arctis Prime Desk mat-nya Itu dia custom design Dari dia sendiri Oke Speakernya dia pake Edifier R12U Controllernya Ini controller Xbox biasa Dan monitornya itu dia pake Acer K243YE Laptopnya dia pake Lenovo IdeaPad Slim 5i Dengan Intel Core i5-1135G7 GPU-nya itu masih integrated Di CPU-nya RAM-nya 8GB Dan 512 SSD Dan ditambah dia juga ada Xbox disini Untuk main game Di bawah mejanya Uh Dia ada rack Untuk taro-taro Kabel-kabelnya semua disana Mantap sekali Dan juga ekses-ekses kabel Biar gak jatoh-jatoh Bisa ditaruh di C7 Ini ada beberapa yang jalan kesana Tapi menurut gue sih Gak ada masalah Dan overall ini Cable management yang sudah Sangat-sangat bagus Menurut gue Dia ada beberapa tambahan Bingkai disini Kayaknya sebuah artis ya Dengan lagu-lagu dia Dan juga kayak Screenshot dari Spotify gitu Oke Mantap juga Ada packboard kecil gini Yang sangat penting juga Untuk sebuah setup ya Biar kita bisa Taruh-taruh barang-barang gini Yang gak terlalu dibutuhin Kayak misalkan nih Gunting-gunting Pensil-pensil gitu kan Daripada berantakan di atas meja Mending taruh di packboard aja Kalau misalkan ada Kalau ada laci juga Bisa taruh disitu Ada pajangan pedang-pedangan dia Ada kabel Jam Anime Headset Dan Xbox controller Ditambah ada Bookshelf lagi Tempat taruh Tanaman-tanaman Dan overall Inilah setup dia Sangat mantap Dengan bangkunya yang agak sedikit Kurang masuk ya Sama setup dia Warna merah Hitam Mustinya Ya mustinya warna Apa kayak Hitam polos doang Atau warna putih gitu Tapi gak apa juga Sudah sangat rapi Ini meja L ternyata ya Gue gak sadar tadi Tone warmnya itu Sangat enak untuk dilihat Dan juga pasti Enak untuk di mata dia ya Dan ya Menurut gue ini setup Yang udah Sangat-sangat Komplit Gak terlalu ada yang bisa Gue kasih saran lagi Mungkin Mungkin kabelnya Kalau mau di Dikerjain lagi Bisa lebih bagus ya Tapi Ya gak apa-apa juga sih Ini udah oke gitu Selama gak ada yang jatuh-jatuh Ke lantai Jadi buat gue Ini setup yang udah Sangat mantap juga Gue kasih 9 dari 10 Setup selanjutnya Dia dari Andika Deska Pekerjaan itu Mahasiswa teknik informatika Dimana setup digunakan Mayoritas untuk Gaming, programming Dan modding Di sisi lain Saya seorang freelance videographer Dimana setup selalu digunakan Untuk edit video Ini game-game yang dia main Program yang dia sering pakai Dan software editing Yang dia pakai juga Coba kita Lihat Oke Gue suka Gue suka Rapi lagi ya Hitam putih Dengan ada aksen-aksen Ijo Dan juga kuning Dari keycapsnya Kabelnya juga kuning Ini dia dari samping Kenapa tiba-tiba Ungu Di bawah Mungkin agak sedikit gelap aja Gue rasa ya Setupnya Ini sekarang Cuman ada lampu Dari lightbarnya doang Yang menurut gue Oke sih Bagus-bagus aja Tapi mungkin Kalau ada lampu Ambien lain Kayak Di raknya ini Dia bisa taruh Di sini Atau di atas itu Atau mungkin Kayak lampu meja Di pojok sana lah Kayaknya bakal Lebih Enak lagi Coba kita Lihat Peripheral Yang dia pake Keyboardnya Dia cuman tulis Keyboard custom ya Gak ada Tipenya apa gitu Ini keliatannya Pake keycapnya Pressplay Kalau gak salah ya Yang Mario gini Gue inget Desk matenya juga Shibuya Dari pressplay Mouse-nya itu dari Razer Ini death adder Kalau gak salah Speakernya Logitech Z120 Extension cable-nya Katanya itu Handmade Oke Untuk monitornya itu LG 24MK 430 75Hz Lightbarnya itu Dari merek Medio Katanya PC-nya Why? What is this? Ah Kenapa? Udah Bagus-bagus Kayak gini Udah rapi-rapi Semua warnanya Tiba-tiba RGB PC-nya God damn it Deska 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 Oke Kita lihat aja Speknya Dia pake Ryzen 5 5600 Dengan RTX 2060 Dari Gigabyte Motherboardnya Itu Asrock B450M Steel Legend 16GB of RAM 256 SSD Power supply-nya 550Wat Keliatannya Kipasnya itu Dia pake Deepcool Deepcool LE500 240 All-in-one Dengan kipas Yang lain itu Dia pake Montech R100 ARGB Kenapa Dia mau pake RGB Itu Pilihan dia Jadi Kita Nggak bakal Judge Disini Walaupun Gue rasa Harusnya diganti Warna putih aja Bakal lebih bagus Kayak kipasnya Kipasnya itu Udah warna putih Semua Kenapa Nggak bikin Yang lain warna putih Juga Ngomong-ngomong Udah dibawah Kita liat Kabelnya Oke Hampir Nggak keliatan Sama sekali Kalau dia beresin Lagi sedikit Disini Itu kabel bisa Nggak keliatan Sama sekali Jadi dia Lakuin hal Yang menurut gue Cukup pinter Itu adalah Sembunyiin Kabelnya Di kaki meja Jadi dia gulung Kabel-kabelnya itu Di kaki meja Biar dia jalannya itu Di belakang kakinya itu Supaya nggak keliatan Mantap sekali Dan inilah Dan inilah setup dia Keseluruhan Oke Jadi tadi Lampu ungunya itu Datang dari RGB-nya I see Dan menurut gue Ini setup yang udah Sangat nyaman ya Gue suka kok semuanya gitu Ada rak buku Di sebelahnya juga mantep Tapi kurang Lampu aja Kalau ini setup gue Gue bakal Pasti tambahin Lampu-lampu lagi Jadi kayak Box-boxnya Dia punya PC ini Itu bisa Ya taruh di tempat lain ya Mungkin kayak di gudang Atau apa gitu Dan disitulah Dia bisa taruh Lampu-lampu Ambient lain Di sebelah sini Gue rasa Bakal bikin lebih Cozy lagi Oke jadi Deska Rating gue Untuk setup anda Adalah 7,8 Dari 10 Yang terakhir Itu dari Kelvin Moehidin Pekerjaan usaha sendiri Jualan baju Oh Sudah berkeluarga Status Sudah berkeluarga Anak 0 Oke Thank you Informasinya Kegunaan ini Untuk kerja ringan CS2 250-300 fps Medium settings Oke GTA 5 90 fps Oh My God Sekali lagi Setup putih bersih Dengan barang yang Sangat rapi Semua Kayak semua itu ada pada tempatnya Ada 2 mouse loh Ada 2 mouse Satu di cas Satu disini Oke 2 monitor setup Satu atas Satu bawah Yang Dua-duanya kelihatannya Ultra wide ya Eh Kayaknya atasnya bukan ultra wide Tapi dia curve Ada pack board Warna hitam di sebelah sana Dengan Barang-barang dia Extra keyboard Ada numpad Mungkin untuk kerjaan ya Kayak Jualan kan dia bilang Butuh Numpad untuk masukin angka-angka Headset disana Keperluan keyboard-keyboardnya Ada tempat botol minum Yang sangat Mantap sekali di pojok sana Dan coba kita lihat Dia punya Veriferal Keyboard Yang disini itu M1W HESP Silver Keyboard yang kedua Yang ada di pack board Itu adalah Logitech G715 Tectal Wireless Dan untuk numpadnya Ini Darmo Shark K3 Pro Wireless Mouse-nya Yang disini itu adalah Logitech G Pro X Super Light Yang kedua Dan yang ada di docking sini Itu adalah Logitech juga G502X Plus Wireless Dashmatnya itu dari Razer Yang namanya Razer Pro Glide Soft XXL Terus Dash shelf-nya Ini dia pake dari Noir Packboard-nya itu dari Ikea Speaker-nya disini dia pake Edifier MR4 Active Dan untuk monitor-nya Yang dibawa dia pake Xiaomi 34 inch WQHD 180Hz Dan yang di atas Itu dia pake Xiaomi juga Curve 30 inch WFHD 200Hz Dan screen bar-nya Di paling atas Itu dari Press Play Pertama-tama Wow Sangat banyak barang Tapi sangat rapi ya Gue suka speaker-nya ini Mentok sama Monitor-nya ya Kayak di sandwich gitu Terus yang di atas juga Keliatannya rapi banget Gue pengen liat sih Monitor arm apa yang dia pake ya Untuk Bisa jadi seperti ini Ada stick PS5 disitu Sama docking station-nya juga Yang dia gak tulis Dan sekarang coba kita liat PC-nya PC-nya dia pake AMD Ryzen 5 7500F Dengan Radeon RX 6600 Challenger Wide RAM-nya itu ada 32GB DDR5 6000MHz Motherboard-nya itu Ashrock B650 Pro RS Dan itu di dalam casing Asus Prime AP201 Tempered Glass White Jadi keliatannya dia udah sangat Pilih-pilih banget Komponennya itu harus apa Dan juga warnanya Harus putih Kita bisa liat kabelnya juga Dia udah pake kabel extension Ngomong-ngomong soal kabel Kabel di bawah Itu gak terlalu keliatan sama sekali Karena ada Gue gak tau ini tempat Kabel management-nya atau bukan ya Keliatannya sih bukan Kayaknya semua kabelnya itu di belakang Gue suka nih Misteri-misteri kabel yang bikin kita kayak Dimana kabel lu bro Coloknya dimana Colok dipantat kah Dan overall inilah setup dia Di pojokan yang Sangat nyaman ya Disini ada Tempat kayak TV Untuk main Kayak keliatannya sih main PS Ya dia main PS disini Disini PS-nya Mantap sekali Dan ya Setup yang Sangat komplit Sangat powerful lah Untuk kerja Untuk main game Banggunya juga keliatan nyaman Ulala Kelvin God Damn it Ini juga tipe-tipe setup Yang udah gak butuh Masukan lagi Gue gak tau mau Mau ngomong apa gitu Apa yang dia perlu ganti Apa yang dia perlu ubah Keliatannya sih Gak ada ya Ya mantap sekali Kelvin Thank you udah submit Pasti penonton Pada ngiler Gue juga ngiler Dan sebenernya untuk semua setup Yang kita lihat tadi juga Udah lumayan bikin ngiler Untuk para penonton Gue yakin Jadi Kelvin Setup lu Gue kasih rating Di Perrrr Stop Oh my god Stop 9 Koma 7 5 Dari 10 Itulah Rating gue Untuk setup anda Oke jadi kayak gitulah Review setup Untuk episode Yang ketiga ini Kasih tau gue pendapat kalian Seperti apa Dan God damn it Setup-setup kali ini Sangat-sangat Luar biasa Kalau kalian pengen Submin juga setup kalian Gue udah kasih linknya Ada di bawah Dan kalau kalian suka Sama video ini Boleh kasih like Dan juga subscribe Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax